Pemerintah dan DPR menyepakati postur sementara RAPBN 2017 dalam rapat tersebut di Bandan Anggaran. Kedua pihak menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja sebesar Rp2.080,5 triliun. Penerimaan negara naik sebesar Rp12,7 triliun dan sisi belanja meningkat Rp10 triliun. Sedangkan defisit anggaran mencapai Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan postur terjadi karena perubahan beberapa asumsi makro, terutama meningkatnya proyeksi lifting minyak menjadi Rp815.000 barel per hari dan berikut asumsi makro dalam postur sementara yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.